Sudah, jadi pemeriksaan sudah lengkap, termasuk pemeriksaan tambahan yang kita lakukan karena kemarin ditemukan di sungai, jadi pemeriksaan dasar-dasar pemeriksaan pada korban terendam dalam air sudah kita laksanakan, termasuk pemeriksaan tambahan, toksikologi dan patologi anatomi termasuk pemeriksaan screening nanti untuk ada tidaknya gambaran korban ini masuk dalam air belum, jadi kita masih Mr. X1-7, nah ini mohon bantuan media untuk mengglorifikasikan bahwa keluarga yang ada, keluarga yang belum pulang mohon nanti bisa melaporkan ke tim antemortem untuk kita datakan sebagai data antemortem, kami masih memerlukan data, baru 5 keluarga yang melaporkan kepada kami terendam dalam air, jadi artinya ditemukan dalam air, nanti dari pemeriksaan tambahan itu akan bisa ditentukan pada saat di dalam air seperti apa, nanti sampai ditemukan sebab kematiannya jadi seperti dikumpaikan kemarin oleh dari reskrim, tidak ada perlukaan terbuka, itu sudah jelas kami, itu yang juga data dari kami juga jadi penyebab kematian belum tentu terendam Pak? Faktanya terendam, pemeriksaan untuk hari ini kita memastikan sebab kematian, nah nanti kita akan sampaikan detail hasilnya nanti Dari 5 keluarga itu sudah bisa mengidentifikasi 5 korbannya? Kebetulan jenazah kan membusuk lanjut, yang kemarin disampaikan dokter kami adalah antara 1-2 hari artinya, identifikasi secara visual tidak memungkinkan lagi artinya kita tetap menggunakan metode primer identifier seperti sidik jari, gigi maupun DNA dan secondary identifier yang meliputi properti sama tanda-tanda medis makanya kami mohon ini baru 5 keluarga ini tapi keluarga ini sudah mengarah, masing-masing sudah mengarah, hingga kita perlu pendalaman data yang disampaikan contohnya seperti tadi sampaikan ada rapot tapi tidak ada sidik jari yang tertempel di rapot tersebut kalau ijasa akhirnya tidak ada, kalaupun ijasa nanti juga kalau tintanya blobor kita juga tim idan, kebetulan tim idan ini selalu berdampingan dengan kami penyidik dan tim idan dari Pores di Bekasi Kota selalu berdampingan dengan kami untuk percepatan proses ini membusuk, bukan rusak kondisinya kemarin disampaikan pada saat pemeriksaan terakhir antara 1 sampai 2 hari artinya itu dengan visual tidak memungkinkan lagi masih perlu pendalaman data-data yang perlu dilakukan belum, makanya mohon bantuannya ada keluarga yang belum melaporkan dari 7 baru 5 keluarga mungkin kalau temannya ada yang bisa memberikan informasi tidak apa-apa nanti, oh Pak itu teman saya, kebetulan dia tinggalnya sama saya tidak apa-apa, tapi mohon bantuan media ini kisaran anak-anak ada yang belum punya KTP ya, itu seperti itu atau, jadi begini, ada dalam membis itu E-KTP itu kalau tidak muncul ada 2 kemungkinan memang tidak upload data sirik jari atau memang belum punya E-KTP nah, dari pemeriksaan itu kurang lebih 14 kalau KTP pasti di atas 17 ya ada yang sudah punya KTP ya, makanya doakan nanti kita malam ini akan tambah speed untuk pemeriksaannya tim Hiden bekerja siang malam termasuk dari Pak Kasat Sese ini dengan timnya kami juga di-backup dari Polda dan Inavis Mabes termasuk kami koordinasi dengan tim Pusdox juga kita juga di-backup informasi dari data antemortem sudah mengarah tetapi perlu pendalaman data yang lebih detail dan lebih akurat seperti tadi dikatakan hijasa yang data sidik jarinya tidak nampak tapi sudah mengarah ketika kita mohon bantuan nanti kalau ada media yang bisa menyampaikan ada 5 identifier dibagi menjadi 2 primer dan secondary primary itu 1 gigi, sidik jari, dan DNA kemudian secondary adalah properti sama catatan medis satu primary misalkan gigi ada berubat gigi ada data gigi rekamedik kita cocok di jenazah itu cukup bisa kita rilis sidik jari kalau dia bisa ditemukan sidik jari di antemortem misalkan hijasa kemudian kita cocokkan dengan di jenazah itu sudah cukup apalagi ditambah data yang lain jenazahnya jumlahnya 7 yang melaporan baru 5 mengarah masih mengarah ya kita akan lebih dalami lagi justru itu pada pemeriksaan lanjut ini salah satunya kita pemeriksaan lengkap namanya pemeriksaan toksikologi tidak hanya itu saja pemeriksaan toksikologi yang lainnya kan baru hari ini dikirim ke pus lapor nanti kita koordinasi dengan lapor untuk percepatan makanya kita manda bantuan dari tim penyidik untuk percepatan terpasuk mindiknya untuk segera dibawa ke lapor betul gitu Pak? kalau sudah satu dengan primary kemudian ditambah data yang lain kita bisa declare teridentifikasi tinggal kita menghubungi keluarga mau dibawa kemana misalkan di jenazah misalkan dikubur kemana kita akan fasilitasi makanya pemeriksaan hari ini memastikan itu luka terbuka misalkan iris, bacok, tusuk dan sebagainya patah tulang anggota gerak tidak ada kalau toksikologi nanti kita akan minta dipercepat pemeriksaan DNA itu biasanya satu minggu bisa tergantung sampelnya nanti kalau misalnya yang melaporkan itu misalnya bapak dan ibu yang dilaporkan adalah anaknya itu lebih mudah tapi kalau sibling yang melaporkan kakak, adik itu berarti sibling perlu sampel lebih dari satu terima kasih Terima kasih.